Halo sahabat Jeep, selamat datang di Peony Jeep Today Ini tanggal 21 Februari tahun 2023 Dan yaudah langsung aja kita masuk ke videonya Lihat apa nih yang terjadi hari ini Let's go Oke sahabat Jeep, jadi di belakang udah ada Jeep JK, Jeep GL dan Jeep GT Pastinya Jeep Gladiator Gokil, Gladiator mau diapain lagi ini Lihat aja ke dalam tuh, let's go Nah, pertama nih guys, ada Jeep JK Tapi tampilannya kayak JL, karena fendernya sudah berubah Keren banget ya Ini full plastik tapi ya Bahannya, ini juga plastik juga Kombinasi pinggirannya ini ada plat besinya Jadi tempat poklemnya tetap sama di bawah Tanduknya ini kayak model anniversary Ini cuma pake merek apa nih guys Keren sih, jadi mobil itu keliatannya gagah, kokoh gitu Tambah lagi dia bang velgnya juga udah berubah Ini pake velg BV8 Sudah bitlock, pastinya keliatan nih Dari bibirnya udah kemakan soalnya disini nih Terus, bannya udah pake BFG Yang MT, ini ukuran harusnya 35 Bener kan, dia agak bulet, agak ngedonat Karena profil bannya itu jadi bulet karena si velgnya Kayak gitu guys Lampu sih gak banyak perubahan gak Gak aneh-aneh berarti omnya nih Nah, kalo ini, ini punya om Andi jauh banget nih Dari Cilegon guys, jadi dia dateng Pertama sih pengen ngecek Untuk bagian sensor-sensor Ini dibongkarin sama dia Dia bilang, mas ini aku bilang cepet Aku bongkar aja di rumah vendernya Sama dia dibongkar dulu nih Di rumah jadi dateng udah kayak gini nih Gokie loh Jadi kan karena niatnya pengen ganti sensor Ternyata setelah di scan Gak sensor guys Tapi dari modul Modul tuh dimana sih kalo di bagian mesin Nih Ini modulnya nih Keliatan kan masih kincong Masih baru banget Ini modul ABS Kita udah ready lagi Kalo kemarin kan kita sempet Gak ada barang buat modul ABS Harganya juga udah agak normal ya Kalo kemarin kan sempetnya tuh diangkat 35 juta Pusing deh Mau mobil ABS udah biarin aja gitu Cuman sekarang udah normal Harganya udah Ya diangkat 20an Masih aman Ini ada selamat di bawah Lagi gesek nomor Mesin Nih mobil jeep 3,8 Kalo ban udah berubah juga Ini pake Maxi Strapador Terus pelaknya pake Beat for life Udah lip kit juga nih 3,5 Udah ngobrol sama omnya Om mandi Shock juga udah berubah Ini pake yang Reservoir Registable Kayak kaki Masih belum banyak yang perubahannya sih Cuman Ton tay rod aja udah berubah nih Ini pake sinergi Berapa Trackbar juga berubah Sinergi Terus ada top dog Socksir di bagian bawahnya Untuk menopang Nah Kalo tadi cerita sama omnya juga nih Om mandi bilang Kalo misalkan Tarikan mobil dia tuh udah Lemot banget Ini tahun 2011 Terus aku tanya Om Itu di bagian Final gear Udah pernah diganti belum? Dibilang udah Pake 488 Dibilang Tapi kayak masih kurang gitu Tarikan apanya nih om Bawa patas Kalo misalkan bawah Ya pake 513 lah Biar Start awalnya Enak Tapi kalo mau pake yang 488 Ini sebenernya udah pas banget Tapi ya Gitu lah ya Pasti dia bilang kurang rasanya Nah kalo kurang kayak gitu Apa yang harus kita lakukan guys? Yang pertama Itu bisa banget Ganti busi Nah busi boleh pake yang iridium Terus coil-coil Kayak 38 kan dia ada coil khususnya nih Di bagian sini Itu boleh lah Pake yang MST performance Bisa Pake Jet performance Bisa Pake Rip performance Juga bisa Gitu Terus Aki Sebenernya aki Ngaruh gak sih? Jawabannya yang pertama Ada ngaruhnya juga Terus Filter Udara Pastinya dong Harusnya model open filter Kayak engine Performance Itu boleh buat Di-upgrade Intinya di bagian Performancenya Harus tetep di-upgrade juga Karena kaki-kaki udah gede banget Kayak kita lagi nge-gym nih Nge-gym kan kalo kaki-kakinya gede Tapi kayak badannya Mesinnya nih Mesinnya Apa? Kurang gede juga Jadi ya otomatis tenaganya gak dapet lah Kayak gitu aja tuh Simple lah Yang pasti di bagian kaki Kalo dibilang udah di Final Gear ganti Aku tadi lupa nanya Udah di prokala modul Udah di kalibat Kalibrasi belum Udah kalibrasi Udah upgrade performance Lagi Berarti kalo masih kurang kan Ini ada mobil Jeep JL Kita liat Let's go Nah ini ada Jeep JL Yang sekarang tuh Kita lagi upgrade Untuk bagian Bumper guys Jadi ini punyanya Om Ronald Om Ronald tuh Bumper standarnya Masih kayak gini Masih plastik Plus dia ada Nambah-nambah juga Disini sensor-sensor Tambahan Empat piece aja Jadi satu Terus tadi disini Dua Sama di ujung lagi Satu Empat Lihat kan Kelihatan disini Bolong Untuk bagian sensor Bekas sensornya Dia taruh disini Ini kita ganti Pakai yang Mopar Anniversary Jangan lupa Untuk Mopar yang original Itu kan ciri-cirinya Sudah jelas banget Ada di video YouTube Keanu Jeep Kalian bisa tonton lah ya Mulai dari tanduk Yang warna merah Profil dari Bautnya yang sudah tebal banget Platnya juga tebal Dan pastinya Udah include Dengan Vogue Lamp Kalo yang Cina Nggak dapet guys Oke Bagian mesinnya Seperti ini Kayak masih standar Intinya Nggak banyak perubahan sih Gitu Nah kita lihat nih guys Ini ada mobil Om Ricky Rebel Offroad Yang kemarin Baru aja install Yaitu Red Wins Dari Hornet Ini ada Mas Ariel Kita lagi installin Mobil Om Ricky Pake Hornet Pokoknya Saksi banget Kita juga penasaran Hasil jadinya Nanti seperti apa Dan kayak gimana nih Ini pengerjaan Kurang lebih Berarti udah Berapa hari pasarnya 4 harian ya Kurang lebih 4 hari guys Terus kalo kalian nanya Ini lampu-lampu Udah banyak banget nih Wins udah pake kayak gini Lampu tambah lagi kan Akinya gimana Tenang Akinya ada 2 Satu Akinya yang udah disini Sebenernya aki 3 sih ya Aki gede 1 Terus di bawahnya ada aki kecil Untuk buat Start engine nya Lampu standby lah ya Dan Ini Ini ada Kitambahannya guys Jadi ini Jeep GL Yang sebenernya Buat dipake off-road Sama overland Aduh Satu-satunya Kayaknya Jeep GL Yang berani upgrade Kayak gini Aduh Ampun deh om Riki dah Keren banget Ini ada motor Wins Winsnya mana bro Winsnya ini Sini bagian bawah Belakang Ada kompresor juga nih Dari ARB Aduh patent Patent bener Aku juga masih penasaran Tengah jadi kayak gimana Tempah sih Setelah jadi Kita akan review lagi ya Hornet nya Sekuat apa sih Penasaran juga Sama ntar video Hasil jadinya kayak apa guys Nah ini ada mobil Jeep GL Winning Om Hinderawan Ini dia upgrade Setelah melakukan Tahap awal upgrade juga kan Banyak dia ada Upgrade Vamper Tambah Wins Kalau ada Buat knop nya juga kan Pegangannya Kayak kaki nih Velg Bang gak berubah nih Hattinson Lookmaster Bro Bukan kaleng-kaleng Walaupun buat daily Tapi looks harus tetep Terlihat Luxury Mewah Keren ya Ini Ini kalau lihat Di bawah Ini ada Fox juga ATS Ini shocksteer Salah satu part yang penting juga nih guys Kalau shocksteer bawaan Jeep GL itu Dia masih Lembut karakternya Kalau ini enak Dia bisa disetting Jadi setelah semuanya udah kelar Lampu dia minim aja Dia bilang Lampu gak mau aneh-aneh Pokoknya minim aja Yang penting Dia bisa terpasang Dan pastinya Bagus Tapi Dia mau clean up aja Ini Tambah Yang tadi aku bilang nih Ini ada Air intake Dari engine Dari engine Sudah termasuk Bilanya tuh open Filter lah Modelnya filter kayak gini Ini filter birunya Kalian kalau kotor Gak usah Ganti Tinggal semprot aja Tinggal dibersihin Kayak gini Pake angin Jadi dia tuh sistemnya Dry filter Nambang power 9 Torso juga 9 Keren kan Oke Itu dia Nah kalau ini Punya om togar Ini juga udah full modifikasi juga Mantep nih om togar yang pernah kita wawancara juga Di youtube Kalian bisa lihat juga Nah ini kalau sekarang Ini velak kacingsan juga guys Rockmonster Bener Keren Bannya gede juga nih 37 Kalau om togar sih udah Bener-bener Komplit banget Dia ngitungin Dan dia Orangnya terperinci banget Detail guys Pastinya Tentok bagian Kaki sampingnya kayak gini Pake palkon Teraflex juga Buat kit-kitnya Pokoknya A10 Bemper Vision Spider Walaupun Masih pake Windstuff Ah Windstuff 27 Warn Maksud aku Via Revo 12 Tapi ini udah cukup banget Buat om togar yang Pake daily Adventure juga Karena kan Tracknya disana Lemayan Middle Middle of code Jadi dia perlu Sebuah mobil jeep Yang Patent Untuk menunjang Kegiatan dia Support Mantep ya Nah Ini mobil omeng kawan tadi Karena dia udah pake ban gede Velaknya bitlock Berat Aku bisa jamin Lebih berat Daripada velak standar Makanya dia ganti Ini Ada tear carry Dari Teraflake Kenapa sih Orang-orang pada ganti Mulu Padahal kan Kagak terlalu gede Banget Ini Jawabannya Ini Kalau gak pake Yang Teraflake Dia tuh bakalan Dua kali bunyinya Guys Ini udah mulai Agak kendur Nih sebenernya Nih Mestinya dia Cuma sekali aja Tuh Dengarkan Dengarkan Kretak Kretak Harusnya langsung Bek Bek Beda Beda sama omriki punya ya Itu nanti Perlu di setel lagi tuh Nah Gitu Nah Ini yang bener Teraflake juga kan Sama Jadi Omriki apalagi nih Ini ban yang gede banget Tiga tujuh Velaknya juga ada Bitlock Cuma bukan dari Metal Metaclock Dari Hutchinson Tapi dari KMC Kayak gini Yang bener guys Sebuah Ter-carrier tuh Walaupun posisinya Dia agak nanjak Dia harus tetep Masuknya Nah Gitu Itu yang patent Kalau kayak gini ya Mesti di Mesti di Cek lagi nih Plaknya gak plak Agak turun Ntar kita bilang Atau anak-anak Nah Sekarang di dalem Ada jeep Gladiator Let's go Oke Guys Ini ada jeep Gladiator Yang sekarang Masih Progress Banyak banget Soalnya Ini bisa semingguan Dipionir Ya udah Ini juga Aku akan bikin Youtube terbisanya Jadi kalian bisa Jelit Apa Secara detail Apa aja sih Dipasang Cuman Sekarang progressnya Aku Inpoint ke kalian Let's go Nah Kalau yang ini guys Jeep Gladiator Kita lift kit 4,5 inch 4,5 inch Pakai Rubicon Express Yang dimana Ini paketannya Udah lengkap banget Pastinya dong Pair Terus ada Link stabil juga Aram yang adjustable Plus Kopel Nah di Kopel Itu dapet guys Drive shaft Kita bilangnya Drive shaft itu dapet Terus ini diganti juga Buat drag linknya Karena harus lebih kuat Dan track bar nya juga Track bar Apa Long time route Long time route drag nya Itu harus ganti juga Karena biar penunjang 4,5 inch itu Mobil bakalan tinggi banget Tinggi Plus Dia bakal Ini ya Pastinya Kurang nyaman lah Tapi setelah Kita installin Kayak-kayak kayak gini Setelah kita setting lagi Kita akan bikin Mobil Jeep Gladiator 2,8 miliar Ini menjadi enak Dan nyaman Wih Keren ya Marketing banget ya Aku nih Nah ini lampu Ada bahan desain Terus ada bahan desain juga S8 Sini Spodon Sport Untuk bracket lampu Kita percayakan Sama Zero Nah untuk bracket lampu Guys Sebenernya banyak banget Bracket lampu Murah di luar Tapi Ada tapi nya nih Amerika No valid Apa Amerika no debat Valid banget Terbalik Ngomongnya nih Dia tuh punya Presisi banget Gak usah pusing-pusing Buat Satur Atau setting-setting Dia punya bracket Ini lah tuh Rapi Serapih Rapinya Dan Misal lihat juga kan Gak usah pusing lah Kalau Amerika lah Aman-aman Plug and play Bener-bener plug and play Semua Karena mereka bikin Pakai cetakan kan Cetakannya pasti udah presisi Ada QC juga Nah ini masih lanjut lagi tuh Di bagian Belakang Kita lihat yuk Bagian belakang Ini harusnya lagi pasang kenal pot Pake borla Bener kan Ini borla yang set up Set up Set type Dua Keluar kiri Dua keluar kanan Kayak gini Sampai Tengah-tengahnya juga Dapet Ya udah Kasabar nih Ntar Hasil jadinya kayak gimana nih Oke guys Jadi itu dia Pionijip dari hari ini Mangal 21 Februari 2023 Dan yaudah nih Kalau kalian masih mau tanya-tanya lagi Misa ada di Instagram Atau kalian bisa WhatsApp kita di 0822 11 101 101 101 101 Bisa deh Misalnya di Atpionijip tadi kan Dan kalau kalian udah mau tau Mau beli apa Cek juga dong Marketplace kita Itu lengkap di Tokopedia Ada di Tokopedia Ada di Bukalapak Bli-Bli Terakhir kita ada di Shopee juga Official Store Semua Dan yaudah Mau datang kemarin juga bisa Di Ruko Cemakamas Blokan nomor 32 Kurasa itu aja Ke video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Tungguin terus pokoknya Di Instagram Di Youtube Di TikTok juga ada Yudah Udah Zaman 丈夫 Buka bang Buka Gak Buka Super бы Buka Sama Buka 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 Dогод Atau